selamat menikmati leader, yang pertama adalah first manager, yang kedua adalah middle manager, yang terakhir yang paling tinggi adalah top manager. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan akhir ini yaitu first line manager leader atau peran seorang manager tingkat bawah. Apa saja peran keselainan manager leader itu? Di sini saya sampaikan ada empat peran, yang pertama adalah sebagai pengelola, yang kedua adalah sebagai pemimpin, terus yang ketiga adalah fasilitator, terus yang keempat adalah memberi solusi. Apa yang dimaksud dengan pengelola? Yang dimaksud dengan pengelola di sini adalah mencapai tujuan, maksudnya mencapai tujuan perusahaan atau institusi atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. efektif itu secara waktu, efisien secara biaya. Terus yang kedua, peran. Maksudnya yang kedua sebagai peran pengelola, itu adalah menjalankan fungsi-fungsi roda managerial dengan pendekatan PDCA, PDCAT. Ini PDCA itu sudah suatu medede untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul atau pendekatan di dalam proses managerial leader first. Ini yang akan dijalankan dengan pendekatan PDCA atau PDCAT. Plan, do, check, action. PDCA. Terus memahami prinsip-prinsip bisnis atau organisasi. itu sebagai peran pengelola. Ada tiga hal sebagai first line manager leader sebagai pengelola tadi. Terus yang satu, yang kedua adalah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin ini apa saja yang ada di, sebagai perannya, sebagai first line manager leader. Sebagai pemimpin yang pertama itu menggerakkan untuk mencapai suatu tujuan. Namanya pemimpin harus bisa menggerakkan followernya atau anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, memiliki pengaruh atau pengikut kebawahan. Terus yang ketiga, mengendali kekuatan dan kelemahan para pabawahan. Ini kewajiban juga. Mengendali kekuatan dan kelemahan atas yang dia pemimpin. Terus selanjutnya, digerakkan oleh visi, misi untuk mencapai suatu tujuan dengan dilandasi nilai-nilai, nilai-nilai akhlak sekarang, nilai-nilai yang baik, yang perlu diluhur. Terus selanjutnya, seorang, sebagai seorang komunikator yang baik dan objektif. Mau, mampu, mau dan mampu mengembangkan bawahannya. Kunci dari pimpinan juga, itu harus mampu dan mau untuk mengembangkan bawahannya untuk menjadi lebih baik. Terus peran seorang first line manager leader yang ketiga adalah fasilisator. Fasilisator. Sebagai fasilisator. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penjembatan ini, kepentingan, manajemen, dan pelaksanaan. Sebagai perantara atau jembatan seorang first line manager leader ini untuk menjembatnya, karena dia berhubungan langsung dengan bawahannya, harus bisa menyampaikan arahan dan perintah dari atasannya untuk disampaikan ke bawahan. Dan sebaliknya, ada masukan dari bawahan, dia harus bisa menyampaikan kepada leader atau pemimpin yang di atasnya. Selanjutnya, dapat memahami kebutuhan pihak manajemen dan juga bawahan. Dia harus bisa memahami kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk bawahannya maupun nanti kebutuhan untuk atasan atau kebutuhan 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 untuk menunjang kemajuan atau tujuan yang sudah disepakati atas atasannya dari seorang leader manager itu tadi. Selanjutnya, disukai pihak atasan dan bawahan. Yang disukai adalah dia harus sebagai teladan samanya seorang pemimpin harus sebagai teladan pengayom dan pembimbing sehingga dia disegani oleh bawahan. Selanjutnya, memiliki sikap positif terhadap orang lain. Jadi, harus melekat jiwa positif pada seorang leader terutama lain manager leader ini. Karena dia berhubungan dengan bawahan dan dia berhubungan langsung dengan pihak eksternal. tidak melaksanakan gendak dalam arti-artian, tidak menggunakan ekonya di dalam dia melaksanakan suatu kewajiban sebagai seorang leader. Apalagi ini pes lain atau pemimpin yang ada di bawah, dekat-perdekatan dengan bawahan. Itu harus tidak memasakan gendak. Terus peran seorang pes lain manager leader yang terakhir adalah memberi solusi. Memberi solusi. Ini adalah bahwa pengantisipasi masalah sebelum muncul dan memecahkan masalah yang telah muncul. Nah, ini seorang pemimpin harus bisa seperti itu. Harus bisa memecahkan masalah, berikan solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Entah itu persoalan yang dihadapi anak buah, entah itu persoalan berkaitan dengan arah dan tujuan dari organisasi intansi yang sedang dia pimpin. Yang kedua mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Maksudnya di sini ada memberi keputusan itu cepat tepat dan tepat. Sehingga tidak permasalahan itu menjadi lebih besar. Dia harus cepat tepat menulis suatu keputusan memberikan solusi. Terus berani mengambil risiko secara terukur. Nah, samanya seorang pemimpin harus berani mengambil segala risiko atas kewajibannya dia seorang pemimpin, seorang leader dan harus memberikan secara terukur. Jadi, tidak melibatkan langsung di luar kendalinya. Jadi, dengan kapasitas seorang lain manager leader ini untuk mengambil suatu risiko yang menjadi kemenangannya. mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan saya di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya, walaupun sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dari konten Cahjus Obdo, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.